coba bayangin nih apa jadinya jika ada kriminal yang terus lolos dari hukum padahal udah jelas dia melakukan kriminal banyak sekali karena merasa hukum tidak adil akhirnya warga yang berjumpah puluhan itu kompak melakukan sesuatu yang sangat-sangat ngeri tapi epik sih sampai-sampai polisi, detektif itu tidak bisa berbuat apa-apa seakan yang awalnya polisi dan hukum membela kriminal kini mau tidak mau harus ada di posisi membela warga dan selama 30 tahun tidak ada satu orang pun yang membicarakan kasus ini wow, ini kasus yang sangat-sangat epik sih menurut saya inilah kisah Ken McElroy sebelum lanjutnya, selamat datang di channel Fang channel ini hampir setiap hari mengupload video show tentang pembahasan hal-hal unik aneh, menarik, hingga seram di seluruh dunia tapi konten utama di channel ini itu ada 3 genre yaitu choki crime watch dan strange thing untuk penjelasan singkat tentang 3 genre ini itu bisa dilihat di deskripsi oke let's enjoy the strange thing Ken Rex McElroy lahir pada tanggal 1 Juni 1934 di Kansas, US dari pasangan Tony dan Mabel kehidupan mereka itu bisa dibilang miskin ekstrim lah karena mereka hanya seorang petani udah gitu mereka seorang imigran lagi bayangin nih gimana gak miskin ekstrim mereka memiliki 16 anak dan Ken itu anak yang ke-15 mereka juga tinggal berpindah-pindah hingga akhirnya mereka menetap di Skidmore Ken itu dikeluarkan di sekolah di usianya yang baru 15 tahun karena dia termasuk siswa yang bandel sering membuat masalah susah lah diatur dan setelah putus sekolah anak kelas ekonomi rendah itu kan biasanya kerja karena mereka sadar ekonomi mereka rendah dan orang tua juga susah nah ini Ken dia malah membangun reputasi kriminalnya sejak dini menjadi seorang pencuri hmm waduh waduh dan selama 20 tahun nih 20 tahun bayangkan Ken itu sering terlibat berbagai masalah kriminal dari mulai pencurian bahan bakar alkohol barang antik biji-bijian bahkan hingga terenak total nih ada 21 kali tuntutan pada Ken tapi anehnya Ken selalu aman Ken tidak pernah di penjara tau kenapa bisa aman dan bisa lolos karena Ken itu selalu mengintimidasi para pelapornya mengikuti mereka parking di depan rumah mereka melihatin terus mengancam mereka pokoknya Ken akan melakukan segala hal supaya para pelapor mencabut laporannya nah itu yang lapor yang gak lapor banyak apalagi jadi nih gak jarang tuh Ken saat melakukan kriminal itu kepergok oleh pemilik rumah atau pemilik toko nah kalau kepergok Ken akan menodongkan senjatanya ke orang tersebut dan mengancam akan membunuhnya ditambah nih Ken itu di backup oleh pengacara-pengacara yang elit yang kuat lah contohnya salah satu pengacara Ken yang pada saat itu adalah Richard Gane McFadden jadi sekalipun kalau ada orang yang berani nekat melaporkan Ken ke polisi dan sampai tembus ke persidangan sekalipun ya kita tetap santai aja toh dia memiliki backing wah 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 ini parah banget sih ini orang nih jadi kriminal Ken itu bukan soal pencurian saja tapi pelecehan dan pemerkaosan juga sampai-sampai nih pada tahun 1970-an Ken itu melecehkan dan memperkaos seorang wanita berkali-kali hingga hamil dia adalah Trena McCloud nah Ken juga tercatat memiliki 10 anak dari 3 wanita yang berbeda dan wanita yang ketiga itu adalah Trena McCloud karena kasus pemerkaosan pada Trena tentu Ken bisa dilaporkan ke polisi oleh keluarganya Trena nah untuk mengantisipasinya Ken meminta menikah dengan Trena supaya jika ada laporan ke polisi ya tidak bisa didakwa karena ya Ken sudah menjadi suami tapi ya sudah jelas keluarga Trena itu tidak menerima dan tidak setuju Trena menikah dengan Ken laki-laki kriminal dan sudah seperti biasa kalau Ken dilawan tau kan apa yang terjadi siap-siap aja keluarga Trena karena ya keluarga Trena itu diteror oleh Ken rumahnya dipantau anjingnya dibunuh hingga rumahnya dibakar dong stress-stress ini orang ya akhirnya mau gak mau dan dengan terpaksa keluarga Trena menyetujui pernikahan mereka dan di tahun-tahun itu juga Ken itu sudah sangat-sangat terkenal terkenal dengan kebar-barannya cuma orang pokoknya takut lah padanya karena sekalas hukum aja bayangkan itu gak mempan kepada dia gak bisa nangkep orang-orang di kota ini ya bisa sabar aja ya menunggu waktu kali aja Ken tobat gitu jadi pada tahun 1980-an anak Ken itu sedang jajan lah di sebuah toko kelontong gitulah kebetulan toko itu dimiliki oleh Ernest Bowen Camp sebut saja ya pepatah buah jatuh gak jauh dari pohonnya emang bener sih anaknya Ken itu keparguk mencuri permen dan tentu bu disitu langsung menegur dan menasihatin lah itu anak yang ngomongnya juga baik-baik gak main pisik gak mukul juga gak ngejewer ya lagian juga bu usianya udah 70 tahunan udah tua dia juga tau itu anak-anak Ken gitu seorang laki-laki yang ditakuti di kota itu ya pasti bu gak mau dong cari masalah ya walau bu kayaknya bakalan dapet masalah juga sih nah tentu kejadian ini sampai ke telinga Ken Ken dan anaknya itu langsung ke toko bu bukan untuk meminta maaf pastinya ya kan Ken itu malah gak terima anaknya dimarahi oleh bu dan Ken juga malah mewajari anaknya mencuri dan bilang mencuri itu ya gak masalah aduh pernah gak sih dengan orang tua yang bilang kayak gitu enggak kan ya emang enggak kayaknya cuma Ken aja gitu orang tua yang bilang mencuri itu gak apa-apa aduh 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 dari cekcoknya Ken dan Bo akhirnya Ken pergi dari toko Bo sampai mengancam Bo pastinya singkat waktu beberapa hari kemudian Ken itu mulai meneror Bo jadi setiap malam Ken itu sering datang dan berdiri di depan rumahnya Bo dan menembakkan pistol ke udara Bo tentu dengan usianya yang sudah tua kaget dong dan setelah itu ya Ken udah pergi gitu aja aduh dan itu dilakukan terus menerus hingga beralih ke teror di siang harinya Ken itu sering mendatangi Bo mendekati Bo dan berbisik aku akan membunuhmu dan keluargamu ngering gak tuh kakek-kakek diancam gitu aduh hingga nih puncaknya teror Ken ke Bo itu pada bulan Juli 1980-an Ken itu datang ke toko Bo sambil mau bawa shotgunnya Ken datang dan mereka sedikit cekcok lah dan Ken tiba-tiba menembakkan shotgunnya ke Bo tapi disini untungnya Bo sedikit bisa menghindar lah jadi Bo ya hanya terserepet peluru di lehernya aja walau parah tapi Bo masih terselamatkan nah kebetulan juga di lokasi itu gak jauh ada polisi yang sedang patroli lah dan Ken langsung ditangkap nah karena kasus Ken ini itu Ken sangat berpotensi sekali dihukum di penjara Ken disini udah pasti gak bisa ngelak lagi karena sudah jelas Ken melakukan percobaan pembunuhan singkat waktu kasusnya Ken sampai di persidangan nih dan untuk pertama kalinya Ken di penjara nah tapi ada tapinya Ken di penjara bukan karena percobaan pembunuhan tapi karena tindakan kekerasan yap tentu hukumannya pasti jauh lebih ringan dan tau kenapa itu bisa terjadi karena yap pengacara Ken itu sangat sangat hebat karena tercatat juga Ken itu sering menggunakan pengacara yang di kalangan mafia gitu nah tapi ini ada plotis lagi nih yaitu dengerin nih Ken itu berhasil membayar semua hukumannya dengan uang yang awalnya Ken harusnya di hukum di penjara bertahun-tahun Ken cuman di penjara satu hari aja yap gak salah denger di penjara satu hari nah setelah Ken bebas tanpa bahasa basi tanpa menunggu apapun Ken langsung pulang ke rumahnya membawa yang dia lakukan pada bu pada saat itu nih gak ada satu orang pun yang menanggapi perkataan Ken karena gak berani lah Ken itu udah kayak ada di titik penuh dengan emosi gitu lah takutnya salah ngomong kan berabe gitu urusannya nah setelah Ken selesai itu ngoceh-ngoceh di bar orang-orang disana itu satu persatu mulai keluar dari bar dan melaporkan apa yang ditercana Ken pada ketua di kota Skidmore itulah karena ya mereka simpati dengan bu gitu orang tua biasa cuma masalah permen masih harus mati gitu akhirnya keesokan harinya semua laki-laki di kota itu sepakat untuk membahas masalah Ken di dalam sebuah rapat rahasia yang mana isinya orang-orang yang merasa tidak suka pada Ken dan pernah dirugikan oleh Ken dan tentu cuma Ken seorang yang tidak diundang di meeting itu mereka awalnya disini ya sama-sama bingung lah karena ya harus gimana gitu didiemin Ken makin barbar dilawan Ken makin brutal dilaporkan Ken tetap bisa lolos dipenjarakan ya Ken tetap bisa bayar hmm tapi mau gak mau gitu karena nyawa bo orang yang gak bersalah itu terancam mereka harus makin cepat mengambil keputusan akhirnya singkat waktu setelah berdiskusi cukup panjang akhirnya mereka memiliki sebuah rencana apa itu lihat saja nanti setelah selesai rapat akhirnya mereka semua bubar dan pulang ke rumah masing-masing untuk membawa senpi mereka jadi para warga yang memiliki senpi itu pada membawa senpinya masing-masing dan beberapa saat kemudian setelah mereka mencari-cari info tentang dimana Ken berada akhirnya Ken ditemukan di tempat biasa yaitu bar di NG Tuffer tapi Ken tidak sendiri dia bersama istrinya Trina setelah itu semua orang menuju ke bar itu Trina dan Ken yang lagi minum-minum dan duduk itu agak aneh melihat orang banyak masuk ke bar sekaligus dengan jumlah yang banyak terus nih Trina dan Ken makin aneh lagi karena orang-orang disana memandangi Ken semua tanpa terkecuali dan tanpa satu orang pun yang berbicara jadi dalam keheningan di siang bolong di dalam bar itu semua orang memandangi ke arah Ken Ken tentu ingin melawan tapi dia sadar di belakangnya ada lebih dari empat orang yang berdiri tepat di belakang mereka dan kebetulan juga Ken sedang tidak membawa senpinya ya mau gak mau Ken disini bersama istrinya itu pergi keluar begitu saja hingga disempat nih pada saat Ken keluar ada orang yang berkata pergilah dari kota ini dan jangan pernah kembali tapi disini Ken diam aja dan keluar begitu saja saat Ken keluar dan menuju mobil semua orang di dalam bar itu ikut keluar dan saat Ken masuk ke dalam mobil semua orang terus berjalan dan membentuk melingkar mengelilingi mobil Ken sambil membawa senjata Ken sadar dia sedang terancam tapi Ken mencoba santai dan menampilkan gaya kulah sok berani gitulah dengan nyebat dulu Ken ditembak dari arah belakang mengeraik kaca belakang mobilnya dan tembus kepadanya tapi Ken disini belum mati total karena sasaran warga adalah Ken jadi trainer disini ditarik paksa keluar oleh salah satu warga untuk menjauh dari lokasi dan Ken di berondong peluru hingga mobilnya hancur dan sudah pasti Ken mati setelah berondongan peluru sepersekian detik semua orang disana kembali menyimpan senpi mereka dan selama kejadian ini juga tidak ada satu orang pun atau bahkan satu kata pun mereka ucapkan ya mereka menembaki berondongan peluru menyimpan senjata dan langsung melanjutkan aktivitas begitu saja mobil Ken mayat Ken itu dibiarkan begitu saja tidak ada yang menelpon ambulan tidak ada yang menelpon polisi bahkan tidak ada satu orang pun yang peduli hingga nih saat kejadian ini terdengar di telinga polisi pun pada saat polisi melakukan investigasi itu tidak ada satu orang pun yang memberikan kesaksian mereka semua kompak bilang saya tidak tahu jadi dari puluhan orang yang diintrogasi oleh polisi tidak ada satu orang pun yang tahu menahu soal ini semua orang tutup mulut karena kasus ini tidak ada saksi tidak ditemukan pelaku maka kasus ini tidak mendapatkan jalan mulus hingga sekarang nih hingga sekarang itu tidak ada satu orang pun yang dihukum atas apa yang terjadi pada Ken itu dalam arti satu kota itu sepakat untuk tutup mulut bahkan ada beberapa sumber yang mengatakan FBI aja itu sempat turun tangan dan mau wawancarai sekitar 100 orang tapi hasilnya nol terus ini ada sumber lain juga yang mengatakan bahwa istrinya Ken itu sempat melaporkan kasus ini tapi karena tidak adanya bukti kuat dan saksi ya gak bisa ya sebenarnya polisi tahu persis lah ini perbuatan orang banyak tapi ya tetap saja tanpa saksi dan laporan ya kasusnya gak bisa diproses hmm gimana nih epic gak gereget gak ya itulah yang dilakukan orang-orang satu kota kompak untuk membasmi satu hama ya gimana lagi lah kalau hukum udah tumpul dan cacat ya pasti hukum rimbalah yang berjalan gimana nih menurut kalian apakah Ken pantas mendapatkan karma ini atau loh kayaknya ini terlalu brutal deh dan barbar hmm coba tulis di komentar ya intinya mungkin karma is real Ken terima kasih udah nonton strange thing kali ini semoga kalian sehat selalu dan thanks udah nonton lah pokoknya bye bye